Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fitoterapi dan penggunaannya sebagai antivirus. Penelitian terkait potensi tanaman obat sebagai antivirus pertama kali dilaksanakan pada tahun 1952, di mana dari 288 tanaman yang diteliti, 12 diantaranya diketahui efektif terhadap virus influenza. Seiring dengan perkembangan penelitian, ternyata tanaman-tanaman obat tidak hanya memiliki aktivitas sebagai antivirus influenza, melainkan juga terhadap virus-virus lainnya, misalnya terhadap herpes simplex virus, kemudian hepatitis B dan C, poliovirus, dan lain-lain, termasuk terhadap virus HIV. Banyak penelitian juga yang memfokuskan pada senyawa bioaktif atau metabolit sekunder yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antivirus dari tanaman obat. Beberapa golongan metabolit sekunder itu, antara lain adalah flavonoid, contohnya adalah senyawa quercetin, apigenin, dan kemferol. Ada juga golongan senyawa terpenoid, contohnya adalah artemisenin. Selain itu, golongan venol juga ternyata memiliki efek aktivitas sebagai antivirus, contohnya adalah asam galat. Ada juga golongan glikosida, contohnya adalah quercetin-3-ramnosida, di mana gugus gulanya adalah rhamnosa, yang berikatan pada C nomor 3 dari quercetin. Berikut ini juga masih beberapa senyawa-senyawa atau metabolit sekunder yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antivirus. Kemudian mari kita beralih ke virus corona. Jadi virus corona itu merupakan virus yang meninfeksi hewan. Namun ternyata ya, ada beberapa jenis virus corona itu yang juga dapat meninfeksi manusia. Tiga di antaranya adalah SARS, MERS, dan SARS-CoV-2 atau COVID-19. Wabah SARS itu terjadi pada tahun 2002 di Cina, di mana terdapat sekitar 8.422 kasus infeksi yang terkonfirmasi dan 916 kematian. Wabah MERS itu terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 yang menyebabkan sekitar 1.401 kasus infeksi dan 543 kematian. Sedangkan wabah atau pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi itu dimulai pada akhir tahun 2019 di Wuhan, di Cina, untuk kasus infeksi dan kematiannya masih terus meningkat di seluruh dunia. Kalau kita bandingkan antara gejala dari COVID-19, SARS, MERS, dan common flu ya, umumnya gejalanya pada saluran pernapasan, pada batuk, kemudian kesulitan bernapas, selanjutnya juga gejala yang lain adalah demam, dan ada beberapa pasien yang mengeluhkan pada saluran pencernaan. Nah kalau kita lihat di kolom yang paling terakhir ini ya, di treatments atau bagian pengobatan, ternyata pada kasus SARS dan MERS yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu, itu vaksin juga belum ada ya sampai sekarang. Nah bagaimana dengan COVID-19? Jadi para peneliti sekarang berpacu dengan waktu ya, untuk menemukan vaksin, semoga vaksin segera bisa ditemukan dan pandemi ini bisa segera berakhir. Kalau kita lihat struktur dari partikel virus COVID-19 ini seperti ini ya, jadi ada envelope-nya, dan ada protein yang disebut dengan spike atau S-protein di bagian paling luar, dan di bagian paling dalam ini adalah materi genetik dari virus, di mana materi genetik dari COVID-19 ini adalah berupa untai tunggal RNA. virus, partikel virus apabila masuk ke dalam tubuh inangnya, dalam hal ini adalah manusia, maka dia akan berikatan dengan reseptornya, di mana reseptor dari COVID-19 ini adalah S2. Nah yang bertanggung jawab untuk berikatan dengan reseptor itu adalah S-protein atau protein spike. Jadi protein spike itu terdiri dari dua bagian, ada S1 dan S2. Yang punya tanggung jawab untuk berikatan dengan reseptor adalah bagian S1, yang ini. Kemudian bagian S2-nya ini ya, yang digambarkan seperti persegi panjang ini, dia fungsinya untuk melakukan fusi atau penggabungan antara membran dari virus dan membran sel inang. Nah ketika terjadi penggabungan membran, akan dilanjutkan dengan pelepasan dari materi genetik, yaitu RNA akan lepas dari partikel virus masuk ke dalam sel manusia. Nah jika materi genetiknya berupa RNA, maka tidak perlu masuk hingga ke nukleus, ke nukleus, ke inti sel. Berbeda halnya untuk virus-virus yang materi genetiknya berupa DNA, dia harus masuk ke dalam nukleus untuk kemudian bereproduksi. Tetapi kalau COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini, dia materi genetiknya berupa RNA, sehingga cukup berada di sitoplasma saja, dan dengan bantuan ribosom dari sel inangnya ya, dia akan membentuk protein-protein yang diperlukan untuk reproduksi dari partikel virus yang baru. Nah apabila terjadi proses tersebut, maka tubuh akan merespon, di mana respon yang pertama adalah innate immune system ya, akan terjadi infeksi di sini dan kemudian akan dilanjutkan dengan aktifasi dari immune adaptive, ada antibody yang akan muncul di sana, dan justru adaptive immune ini yang beberapa pustaka menyebutkan bahwa akan memperparah keadaan dari pasien dan dapat menyebabkan kematian. Kalau kita bandingkan urutan genomik dari SARS-CoV-2 dan SARS yang terjadi tahun 2002, itu ternyata ada kemiripan atau similaritas sebesar 79 persen. Oleh sebab itu, pengobatan di awal itu banyak yang mengadopsi pengobatan saat wabah SARS yang tahun 2002 tersebut. Selain itu, pada tahun 2002 ya, dari 58,3 persen kasus yang terkonfirmasi SARS, ternyata pasien-pasien tersebut itu menggunakan pengobatan dengan tanaman obat Cina untuk terapi pendamping atau adjuvan. Beberapa di antaranya, tanamannya dapat dilihat di tabel, ini untuk SARS-CoV-2, berarti wabah SARS yang tahun 2002. Selain pengobatan tradisional dari Cina, Ayurveda itu juga merekomendasikan beberapa tanaman, termasuk di antaranya adalah bentuk ekstraknya, kemudian preparasinya, dosisnya, dan indikasinya untuk pengobatan dari COVID-19. Tidak hanya pengobatannya, untuk preventif dan profilaksisnya, kemudian untuk manajemen gejala atau pengobatan gejala, dan untuk sebagai terapi tambahan atau pendamping dari terapi konvensional, atau terapi modern. Kemudian kita lanjut ke pengobatan klinis, yang saat ini sedang berlangsung untuk terapi COVID-19. Jadi kalau kalian baca jurnal yang di bawah ini, yang sudah saya tuliskan di bawah ini, banyak sekali ada terapi-terapi yang sekarang sedang di tahap uji klinis. Tapi yang saya tampilkan ini adalah beberapa yang melibatkan penggunaan tradisional Chinese medicine. Jadi termasuk di dalamnya adalah yang menggunakan poliherbal. Salah satu contohnya adalah ini, yang menggunakan granul dari Qingwen Pai Tuyin. Apa saja isinya, ternyata setelah saya studi pustaka, ada 14 komponen di dalam granul formulasi obat tradisional Cina tersebut. Sudah saya tampilkan beberapa di antaranya. Yang di dalam kurung itu adalah senyawa utama yang berfungsi untuk memberikan aktivitas farmakologis. Ada Gipsum Fibrosum, kemudian Rehmania Radix, di dalamnya ada Glypocidia, Katalpol, dan lain-lain. Kemudian yang menarik di sini ternyata, isi ramuan tersebut itu tidak hanya berasal dari tanaman obat. Salah satu komponennya ada menggunakan tanduk badak. Di mana kalau di pustaka, itu menyebutkan tanduk badak itu adalah sumber kolesterol. Padahal kita tahu ya sumber kolesterol itu banyak. Nah mungkin ada senyawa-senyawa lain juga yang diperlukan untuk formulasi dari pengobatan tradisional Cina ini. Yang berasal dari tanduk badak. Untuk tanaman obatnya ya, ada yang dari herba, korteks, kemudian ini fructus, dari akar-akar juga ada. Kalau kita lihat potensial terapi ya, efek terapi ya dari pengobatan tradisional Cina ini sebenarnya banyak sekali. Dan pengobatan tradisional Cina ini ya, Qingwen Paitu ini, sudah digunakan sejak beratus-ratus tahun yang lalu di praktek TCM atau Traditional Chinese Medicine ya. Dan setelah diteliti, terlihat efeknya memang luar biasa. Bisa untuk sepsis, kemudian penumia, kemudian untuk pengobatan penyakit paru-paru yang akut, dan juga di sini ada sebagai antivirus SARS, H1N1, dan lain-lain. Jadi kita harapkan akan segera ada kabar baik dari uji klinis yang dilakukan oleh peneliti. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih sudah menonton.